Intro Sebuah minibus ringsak setelah menabrak bagian belakang truk di Jalan Toci Sumdawu, km 205, kawasan Cacaban, kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat pagi 14 Juni 2024. Akibat kecelakaan tersebut, sopir beserta penumpang minibus meninggal dunia akibat terjepit di kabin kendaraan. Berikut ini merupakan video amatir yang memperlihatkan sebuah kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Toci Sumdawu pada Jumat pagi 14 Juni 2024. Sebuah minibus jenis Luksio nampak ringsak di bagian depan yang didalamnya terdapat dua orang korban terjepit kabin kendaraan. Peristiwa kecelakaan tersebut diketahui terjadi di Jalan Toci Sumdawu, km 205, kawasan desa Cacaban, kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Kanit PJR Toci Sumdawu menyebutkan, kecelakaan terjadi saat Luksio bernomor polisi D1540 YBK melaju dari arah Bandung menuju arah Kertajati Majalengka. Diduga hilang konsentrasi, minibus yang dikendarai Usep Ihsan Kamil dan penumpangnya Rizki Nur Cahyal Laksana Putra, warga Kabupaten Bandung menabrak bagian belakang truk bernomor polisi Z8107AH yang ada di depannya. Akibat kecelakaan tersebut, sopir dan penumpang minibus meninggal dunia di lokasi kejadian, akibat terjepit kabin kendaraan dan telah dievakuasi ke RSUD Sumedang. Bisa kami sampaikan bahwa pada pagi tadi telah terjadi kecelakaan tabrak belakang yang mana lokasi kejadian di kilometer 205 jalur A yang melibatkan dua kendaraan dan dugaan sementara kurangnya konsentrasi pengemudi sehingga menyebabkan terjadinya tabrak belakang. Dan saat ini untuk proses penyelidikannya sudah ditangani oleh unit lakak Polres Sumedang. Ada korban juga? Yang di KM 205 ada korban meninggal dunia, dua orang, yaitu pengemudi Luksio dengan penumpang yang duduk di samping pengemudi Luksio. Untuk korban meninggal sekarang di mana? Sudah dibawa ke RSUD Sumedang dan sudah ditangani oleh unit lakak Polres Sumedang. Sementara dua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan dan kasus kecelakaan tersebut kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sumedang. Usep Adiwihanda, SMTV Sumedang melaporkan.